Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali rekan-rekan di channel YouTube nya Hendra Vlog Channel hari ini tepat di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 saat ini Hendra Vlog Channel ada di kawasan Sukabumi rekan-rekan kita akan melihat update terkini ruas tol bocimi tahap 2 ya yang sudah lama Hendra Vlog Channel tidak melihat kondisinya mari kita take-off-kan drone ya untuk melihat informasi terkini di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Oke kita take-off ya rekan-rekan drone sudah mengarah ke area simpang susun parung kuda ini dia kondisi terkini tol bocimi tahap 2 parung kuda kita lanjut ke arah ujung bocimi 2 rekan-rekan nah nampaknya area simpang susun sekarang sudah terlihat sudah ada pembotonannya sudah ada pembotonan yang rigid pun sudah ada dua jajar ya antara yang kanan dan yang tengahnya namun untuk yang belum ada pengacaran rigidnya mungkin ada beberapa ruangan ya rekan-rekan kita lanjutkan ke arah ujung bocimi 2 seperti ini nampaknya rekan-rekan sudah lama ya channel Hendra Vlog channel tidak mengupdate area dari pembangunan paba cime tahap 2 ini dan sekarang rekan-rekan seperti kita lihat bersama ya pembetonan sudah nampak ke ujung sana nah ke area jembatan kampung Sekarsari ya mantap sekali rekan-rekan nampaknya sudah pembetonannya sampai ujung sini ya nih ini ujung bociminya rekan-rekan ujung bocimi tahap 2 seperti ini penampakannya ya ini sekitaran pukul mau jam 12 sekaratkan ada mungkin sekitaran setengah 12 ya nah untuk taburan kesik betonnya sudah nampak ya nah ini akan persiapan penaburan kesik betonnya nampak seperti ini kondisinya untuk di area ujung bocimi 2 ini ada alat-alat berat juga eksapator dan alat penyentuman ya seperti ini kondisi di area ujung bocimi 2 kita akan coba lihat yang area area arah simpang susun area arah simpang susun kembali nah area bernirnya sudah nampak ya nah bentengan setengahnya tapi untuk yang ke ujung bocimi 2 masih proses ya baru sampai depan kita ini area bernirnya sudah nampak terpasang kita lanjut ke depan nah ini dua area dari simpang susunnya kita coba geser ke kanan nah untuk senderannya sudah ada ya semuanya sudah ada untuk senderan bentengnya di area simpang susun ini sudah akan selesai dekan-dekan di area bocimi tahap 2 ini masih akan proses penyelesaian nah seperti ini kondisinya disini ada aktivitas ya ini aktivitas warga nampaknya kita sudah melewati area dari tol bocimi ini sudah ada marga jalannya ya di area depan sebelah kita ini nampaknya seperti ini rekan-rekan area dari gerbang tolnya sudah nampak ya sudah selesai nampaknya rekan-rekan oke sinyalnya kita tinggikan dulu karena saya take off nya agak jauh ya kita coba seperti ini gerbang tol parung kuda ya jelas nah untuk area dari bangunan perkantorannya seperti ini sudah tampak sempurna ya di bawah nah di bawah kita di bawah area dari gerbang tol ada petugas juga masih seperti ini ya kondisi di area gerbang tol parung kuda ini area perkantorannya sinyal jauh hilang kita coba dekat ya ke arah sana kita tinggikan kita tinggikan aja agak menghilang sinyal jarak jauh kita sambil ke depan oke biarkan saja dulu drone nya kembali ya nanti kita akan normalkan kembali oke kita kembali ke asal kita sambil mendekat karena tadi sinyalnya agak ada rekan-rekan seperti ini penampakan dari gerbang tol parung kuda ya lihat di atas nah dan sekarang sudah normal kembali ya dekan-dekan sudah berada di atas kita coba ke arah pintu tol keluar yang berada di jalan nasional buger sukabumi di depan kondisinya seperti apa kita lihat oke seperti ini nampaknya di area peksi tol parung kuda pintu tol keluar pintu tol keluar ya sudah nampak selesai juga semuanya ya untuk di area depan pintu tol keluar parung kuda oke kita sudah lihat ya untuk di area sekitaran pintu tol parung kuda pintu tol keluar dan ini jembatan eksep parung kudanya kita akan kembali ke area gerbang tol dengan ketinggian 100 meter ya ya untuk channel youtube nya hendra paguk channel sekarang lagi luar leor dulu ya sekarang lagi ada di progres tol bocimi tahap 2 di kawasan sukabumi namun nanti kita akan kembali lagi ke area pembangunan tol sisundau ya karena untuk di area progres tol sisundau sebentar lagi akan selesai dan untuk di area pembangunan tol bocimi ini seperti yang kita lihat bersama ya ini pun lagi proses finishing proses finishing penyelesaiannya nah ini area dari simpang susun kita coba lihat yang area arah arah bugor ya arah bugor nah yang kedepan ini arah bugor untuk mesin rigid disini sudah ada dua ya ini ini akan akan berlanjut nampaknya ke area simpang susun ke arah ujung tol bocimi tahap 2 ya ini pengacoran rigid akan segera sudah dilakukan ya oke seperti ini di area bawah kita mesin rigid sudah siap untuk beroperasi ya pengacoran kita lanjut ke arah bugor seperti apakah kondisi di area jembatan kampung ciwaru ya nah ini arah bugor nah ini arah bugor kampung ciwaru ya sudah nampak area dari jembatannya ya kita lihat apakah disana ada pekerjaan sebulan yang lalu disini ada proses perbaikan tebing ya nah di sekitar ini dulu ada aktivitas sekarang sudah nampak beres nampaknya ya betul sudah selesai dekan-dekan ini sudah ada warga jelanya ya mungkin untuk di area pembangunan tol bocimi ya tahap 2 yang akan terselesaikan di akhir yaitu area ujung bocimi ya dan area simpang susun nampaknya adan duhur adan duhur rekan-rekan ya adan duhur oke ini ke arah bugor ya kita akan kembali saja ke arah take off karena kita sudah melihat informasi terkini di area pembangunan tol bocimi tahap 2 area kawasan parung kuda kabupaten sukabumi ya kita akan kembali saja ke arah take off pertama tadi ya buat rekan-rekanku dimanapun anda berada mohon maaf jika dari channel youtube yang profesional untuk di channelnya ya terkait informasi tol seluruh indonesia di channel youtube nya hendropoksenal mungkin cuma ada dua informasi ya antara progres tol si sundau dan area pembangunan tol bocimi tahap 2 dan untuk kedepannya insyaallah hendropoksenal akan terus menemani pembangunan tol bocimi tahap 2 sampai 3 dan 4 dan seterusnya ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya amin ya robaan amin oke gimana ya tadi saya tadi saya take off nah di sekitaran ini rekan-rekan oke rekan-rekan terima kasih yang sudah menyimak informasi hari ini dari channel youtube hendropoksenal terkait perkembangan tol bocimi tahap 2 area kawasan parung kuda kabupaten sekabumi ya rekan-rekan hendropoksenal terima kasih 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 terima kasih